Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya menyampaikan pesan Pesan tegas dari pimpinan daerah Dari Bapak PLD Munur Dalam rangka penjelahan penyebaran Corona 19 Yang selama ini bahwa di Aceh Khususnya di Manda Aceh Masih kita lihat banyak yang berkumpul Sedangkan salah satu untuk penjagaan COVID-19 ini adalah Menjaga keramaian Tetapi hal ini sudah kami sosialisasi Sepertinya belum mencapai hasil yang maksimal Sehingga pimpinan memerintahkan kepada kami Terutama penindakan internal terhadap PNS dan non-PNS Yang bekerja di pemerintah Aceh Supaya betul-betul bisa Mengindahkan instruksi Jangan berada di tempat keramaian Baik itu di warung kopi Di mal atau di tempat manapun Yang ada keramaian Seandainya nanti Terjadi pelanggaran Dan tertangkap di warung kopi Atau di tempat keramaian lainnya Khusus yang PNS Itu akan diberikan sanksi Sesuai dengan sanksi Di hukum kepergawaian Sedangkan yang non-PNS Atau tenaga kontrak Diinstruksikan Untuk diberhentikan Dari tenaga kontrak Pada sebuah SKPA Yang berada di pemerintah Aceh Untuk itu kami Betul-betul menghimbau Supaya Larangan-larangan ini Atau upaya pencegahan Yang telah dikariskan Oleh pimpinan daerah Dalam hal ini Bapak PNS Supaya betul-betul dapat diperhatikan Dan diindahkan Ini adalah Manfaat Bagi kita semua Keluarga kita Dan masyarakat Umum secara luas Sehingga Kita berno'a Supaya Covid-19 ini Terhindar di Aceh Secara keseluruhan Demikian Mungkin Pesan Kami Selaku Tim pengawas Di lapangan Kami ucapkan Terima kasih Kepada Masyarakat seluruhnya Yang berpartisipasi Khususnya Menghindari tempat-tempat Keramaian Mari sama-sama Kita berno'a Kepada Allah S.W.T Semoga kita Dihindari Dan Dilindungi Dari Wabah Covid-19 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Iskandar Madan Keputuan Aceh Kami minta kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil Dan berada kontrak Untuk memperhatikan Seruan Gubernur Aceh Bahwa Tidak berada Pada tempat-tempat Ramai Tidak Mengunjungi Tempat-tempat publik Dalam Keadaan ini Untuk Mendukung Tidak Menjadi bagian Penyebaran Virus Corona Dan hal ini Berlaku secara serius Diminta oleh Bapak Gubernur Bagi tenaga kontrak Yang Terdapat Atau ditemukan Berada pada tempat Ramai Atau Berkeliaran Di luar rumah Bukan Dalam konteks Melaksanakan tugas Akan dikenakan Sanksi disiplin Yang sangat tegas Yaitu Pemberhentian Sebagai tenaga kontrak Kemudian Kepada Kawan-kawan PNS Untuk Melaksanakan Tugas yang diberikan Oleh pimpinan Masing-masing Di rumahnya Dan kemudian Melaporkan Apa yang Tugaskan tersebut Jika juga Ditemukan Berada di luar rumah Melakukan Kunjungan Ketempat-tempat Ramai Yang tidak ada Alasan mendesak Pelaksanaan Kegiatan Dua rumah tersebut Juga akan Diberikan Sanksi yang Tegas Dimana Nanti Akan ada Sanksi administratif Dan menyangkut Dengan sanksi Lainnya Kami minta dukungan Semua pihak Untuk Demi Kesihatan Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih